selamat menikmati adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari ekonomi kesehatan need atau kebutuhan merupakan sesuatu yang sifatnya wajib dimiliki atau dilakukan untuk bertahan hidup kebutuhan bersifat dasar dan tidak bisa diganti dengan yang lain misalnya manusia memiliki kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan sedangkan want merupakan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi tidak wajib untuk dimiliki keinginan yang bersifat emosional dan bisa berubah-ubah misalnya seseorang yang menginginkan mobil sport terbaru padahal mereka bisa hidup dengan baik dengan menggunakan transportasi umum jadi singkatnya needs adalah tentang kelangsungan hidup sedangkan want adalah tentang kepuasan seseorang adapun cara pengukuran want and needs terbagi menjadi dua cara yang pertama penelitian langsung seperti independent interview yaitu melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk mengetahui alasan dibalik keinginan dan kebutuhan mereka yang kedua survey yaitu menyebarkan questionnaire yang dirancang untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kebutuhan yang kedua yaitu penelitian tindak langsung seperti observasi perilaku konsumen yaitu mengamati bagaimana konsumen berperilaku baik di toko offline maupun di toko online misalnya produk apa yang mereka lihat paling lama dan produk mana yang akhirnya mereka beli yang kedua analisis media sosial yaitu menganalisis percakapan konsumen di media sosial tentang suatu produk yang ketiga data penjualan yaitu menganalisis data penjualan produk untuk melihat produk mana yang lebih laku atau fitur mana yang diminati oleh konsumen tentunya want and needs setiap orang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal yang pertama faktor internal seperti fisiologis kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti lapar, haus, dan keamanan dan yang kedua psikologis kebutuhan akan rasa cinta, harga diri, dan aktualisasi diri dan yang ketiga personalisasi pengalaman hidup seperti nilai-nilai yang dianut dan kepribadian individu misalnya seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang kompetitif cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk memiliki barang-barang yang bermerek faktor selanjutnya yang mempengaruhi want and needs adalah faktor eksternal seperti sosial dan budaya norma sosial seperti tren yang sedang populer dan gaya hidup di lingkungan tempat tinggal yang berbeda misalnya di daerah dengan iklim dingin kebutuhan akan pakaian hangat cenderung lebih tinggi dan yang kedua ekonomi pendapatan, pengeluaran, dan ketersediaan sumber daya seseorang dengan pendapatan lebih rendah mungkin lebih mementingkan kebutuhan dasar dibandingkan dengan keinginan dan yang ketiga pemasaran dan periklanan paparan iklan dan promosi bisa menciptakan keinginan baru atau mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kebutuhan mereka ada pun want and needs dalam bidang kesehatan needs dalam bidang kesehatan yang pertama seperti pemeriksaan rutin yang kedua pengobatan untuk penyakit akut yang ketiga vaksinasi yang keempat air minum bersih dan yang kelima sanitasi yang baik selanjutnya want dalam bidang kesehatan yang pertama operasi plastik yang kedua perawatan kecantikan yang ketiga asuransi kesehatan kelas atas yang keempat alat kesehatan terbaru dan yang kelima gym seperti keanggotaan klub kesehatan sekian video yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati